Pas 6 yang berbahagia, hari ini hari Senin tanggal 13 April 2020 kita akan melanjutkan pembahasan soal try out yang masih belum selesai lah untuk hari ini bisa Pian lihat pada layar Pian itu kita akan melanjutkan dari soal nomor 27 sampai ke nomor 40 perhatikan semuanya, di sana ada sebuah gambar gambar itu di sana terlihat ada satu buah kincir air terus air yang dialirkan kalau melihat seperti gambar tersebut kira-kira itu nantinya akan dibikin apa soalnya di daerah-daerah terpencil banyak yang menggunakan peralatan seperti tampak pada gambar di atas nah untuk memenuhi kebutuhan listriknya nah jadi sudah ketahuan bahwa itu fungsinya adalah sebagai untuk memenuhi kebutuhan listrik di daerah-daerah terpencil yang mana perusahaan listrik negara atau PLN tidak dapat menjangkau daerah tersebut bagaimana cara kerja hal tersebut perhatikan di sana ada pilihan A, B, C, dan D untuk yang pilihan A itu mengubah energi air diam jadi listrik yang B mengubah energi kinetik menjadi cahaya C mengubah energi cahaya menjadi listrik D mengubah energi kinetik menjadi listrik dari pilihan A, B, C, dan D ada istilah baru yang mungkin Buhan Pian belum tahu apa itu artinya ada terdapat energi kinetik pada pilihan B dan D energi kinetik di sini energi kinetik mungkin Buhan Pian bisa mencatat energi kinetik itu adalah energi gerak yang bergerak benda yang bergerak nah kalau kita lihat di gambar nomor 27 di situ apakah airnya diam kalau airnya diam jelas tidak akan bisa memutar kincir airnya karena airnya mengalir maka dapat memutar kincir airnya jadi otomatis di situ airnya bergerak nah berarti yang dimaksudkan di pilihan B dan D energi kinetik energi gerak yang bergerak itu adalah air kalau yang A A lihat mengubah energi air diam diamkah airnya? kalau air yang diam apakah bisa membuat kincir airnya berputar? nah jelas sih? tidak berarti pilihan A salah kalau kita lihat pilihan B mengubah energi kinetik nah tadi energi gerak nah disini yang bergerak adalah air menjadi cahaya cahaya oke lah kita simpan dulu jawabannya yang C mengubah energi cahaya jadi nah ada disini cahaya cahaya mungkin juga di dalam energi kinetik menjadi dengan dari energi kinetik energi kinetik kemudian dari energi kinetik kemudian dari Ibu mana Ibu? Terima kasih. Lihat lagi pada layar, Ibu Hantian. Perhatikan gambar berikut ini. Di situ ada sebuah magnet yang diletakkan di bawah kapan, kaca, kertas mungkin. Terus di atasnya ditaruh benda-benda yang dapat ditarik oleh magnet. Kemudian magnet yang di bawah kaca tadi itu digeser-geser. Itu akan membuat logam-logam yang berada di atasnya itu menjadi bergerak. Nah, ini nih. Nah, yang di sini nih. Nah, itu tuh adalah benda-benda yang terbuat dari logam yang dapat ditarik oleh magnet. Jadi ketika magnet, yang ini yang di bawah nih magnet, itu digeser-geser, maka benda-benda logam yang di atasnya juga ikutan bergeser-geser. Nah, sifat magnet yang sesuai dengan peristiwa pada gambar di atas adalah... Gaya tarik-tarik terkuat berada pada kutub-kutub magnet. Memang benar lah. Gaya tarik yang paling kuat itu jelas sudah berada pada kutub-kutubnya magnet. Nah, tetapi apakah sesuai dengan peristiwa yang terjadi pada gambar lah? Nah, terus yang B. Kemagnetan menembus benda tipis. C. Memiliki medan magnet. D. Dapat menarik benda-benda non-logam. Nah, kalau pilihan C memiliki medan magnet. Pasti udah magnet memiliki medan magnet. Kalau D dapat menarik benda-benda non-logam, itu nyata salah. Jadi, antara A, B, dengan C. Yang paling sesuai dengan pilihan... Yang paling sesuai dengan gambar nomor 28, itu menurut ibu pilihan B. Nah, kenapa jadi pilihan B? Coba pilihan lihat. Karena di situ bendanya tipis. Lihat, tangan saja bisa terlihat. ya Allah lah. Nah, tangan orang saja terlihat. Ya Allah, saking tipisnya, bendanya itu sehingga dapat sifat kemagnetannya itu dapat menembus benda yang tipis tadi. Sehingga magnetnya bisa menggerakkan benda-benda logam yang berada di atas benda tipis tadi. Mungkin ini kertas kalau naklah. Nah, tidak jelas juga ini apa yang jelas. Ini adalah benda yang tipis. Sehingga magnet dapat menembusnya. Sehingga benda-benda logam yang berada di atas benda yang tipis tadi dapat ditarik oleh magnet. Oke. Nah, sekarang perhatikan soal selanjutnya. Kalau ada yang mau ditanyakan silahkan hidupkan mikrofonnya dan bertanya. Silahkan. Nah, sekarang kita lanjutkan ke soal nomor 29. Kalau piano perhatikan gambar, di situ ada paku, terus ada kawat yang dililitkan ke paku yang besar, dan kawatnya itu tadi dihubungkan pada sebuah baterai. Nah, kalau kita melihat gambar di sini, itu seperti cara membuat magnet ilah. Nah, dari peristiwa di atas, paku dapat menjadi magnet. Kenapa? Nah, ya betul. Ini adalah cara pembuatan magnet dengan cara apa yuk? Ini yuk. Siapa yang tahu? Ini pembuatan magnet dengan cara apa yuk? Kalau nombor lilit-lilit ini apa yuk? Di aliri listrik. Iya, oke. Apa namanya nak? Lebih spesifik namanya? Yang di aliri listrik ini apa? Ngarannya? Elek. Apa yuk? Cara pembuatan magnet ada tiga kalau nak? Satu. Valeri, ada kan nih Valeri? Ini yang menyehutnya siapa, Nek? Siapa, Nek? Olive. Olive. Nah, oke, Olive. Leb, ingatlah, Leb. Tian. Beberapa macam, Nek? Ada tiga macam kalau nak, Lek. Nah, langsung aja ibu sebutkan. Ada tiga macam cara pembuatan magnet. Satu, cara apa, Olive? Menggosok. Digosokkan. Ya, cara digosok-gosokkan. Yang kedua? Cara induksi. Induksi, betul. Yang ketiga nih, yang ketiga nih. Elektromagnet, Pak. Betul. Elektromagnetik. Yang ketiga adalah elektromagnetik. Nah, untuk soal nomor 29, ini elektromagnetik. Nah, dari peristiwa di atas, Pako dapat menjadi magnet. Kenapa, Olive? Nah, perhatikan pilihan A, B, C, dan D. Kira-kira Olive menang menjawab pilihannya yang menang. Oke, kita lihat jawabannya enak lah. Yang lain kayaknya ada di suaranya, Linek, Lih. Nah, kita lihat pilihan A, Nek, lah. Paku akan terkali-kali-kali sehingga ujung paku menjadi magnet alam yang menarik paku-paku kecil. Nah, apakah paku ini menjadi magnet alam? Sedangkan ini adalah pembuatan magnet. Berarti ini bukan magnet alam, Nek, lah. Ini adalah magnet buatan. Dan sifatnya juga sementara. Nah, coba berarti yang pilihan A masih kurang tepat, Nek, lah. Sekarang kita perhatikan pilihan yang B. Paku akan teraliri listrik sehingga ujung paku yang lain akan menarik paku-paku kecil. Assalamualaikum. Oh, nyeru masuk. Oh, nyeru masuk. Lana, Nek. Inge. Ya, perhatikanlah, Nek, lah. Oke. Kita soal nomor 29. Nah, terus yang C. Aku akan teraliri listrik sehingga magnet hilang kemagnetannya. Salah, yang C. Yang B tadi kita simpan dulu. Terus yang D. Paku akan teraliri sehingga ujung paku yang berdekatan dengan ujung kutub magnet akan menjadi kutub yang sama. Yang D juga kurang tepat. Berarti jawabannya adalah B. Betul. Kenapa? Karena ketika listriknya dialirkan ke paku yang besar itu, otomatis paku yang besar tadi akan menjadi magnet. Kalau paku yang besar menjadi magnet, otomatis paku-paku kecil akan berikit di paku besar. Karena paku kecil itu kan juga terbuat dari besi. Nah, besi juga bisa ditarik oleh magnet. Nah, tapi kalau misalnya aliran listriknya diputus, paku-paku kecilnya juga akan terlepas. Nah, karena paku besar itu bukan magnet lagi. Karena sifatnya hanyalah sementara. Jadi, pilihan yang paling tepat adalah B. Oke. Kita lanjut ke nomor 30. Perhatikan gambar berikut ini. Peristiwa pada gambar di atas menunjukkan bahwa pengaruh gaya dapat. Nah, gaya ini Pak Lajan kasih berapa yunak? 5. Kas 5. Sifat gaya. Satu gaya dapat merubah wujud benda. Merubah bentuk benda. Satu gaya dapat merubah bentuk benda. Contohnya, napa nak? Lilin. Iya, lilin atau plastisin mainan. Napa lagi nak? Slime. Slime. Lilin mainan itu lina klik kalau dirubah-ubah bentuknya. Atau nantinya tiba-tiba yang mana nak? Nah, jadi itu termasuk contoh gaya dapat merubah bentuk benda. Lina klik kalau dirubah-ubah bentuknya atau tentunya tiba-tiba yang mana nak? Merubah arah bentuk benda. Contohnya, napa nak mau ubah arah benda toh? Menyipak bola. Iya, menyipak bola. Lina menyipak bola asalnya tujuh ke gawang. Mbah itu ada musuh di parak gawang. Sipaknya pulang, tak ke tengah pulang. Nah, ini toh aranya merubah arah benda. Enggak. Yang lah. Enggak. Pasalnya tujuh ke timur jadi tujuh ke barat. Nah, yang ketiga adalah gaya dapat membuat benda diam menjadi bergerak. Misalnya, motor mubuk ya, Lolan. Ditunjul, muternya didorong. Akhirnya mobilnya bisa berjalan. Nah, itu adalah contoh gaya dapat membuat benda diam menjadi bergerak. Ada juga, lagi nangsa butingnya. Nah, gaya dapat membuat benda yang bergerak menjadi diam. Kenapa contohnya, Llan? Bahkan dadaan mati, mati maksudnya. Gaya dapat membuat benda yang bergerak jadi diam karena ditangkap oleh keepernya. Terus kalau pian memperhatikan gambar nomor 30, kira-kira dari pilihan A, B, C, dan D, mana yang paling cepat? Ayo. Mana suaranya? Saya A. C. C. Ada yang menjawab C. Ada yang menjawab C. On A, jegen. Nalana A. Olip C, kelep. J. Yang lain mana suaranya? Napa juga? Napa juga? Nah, coba pian perhatikan, naklah bola itu sepertinya datang dari arah sebelah mana, nak? Kira. Datang dari? Temu. Nah. Barat. Nah, kandung maut, nak. Nah. Benda itu datangnya dari arah kiri, yang anak lah yang menuju ke yang orang itu, yalah, nak? Nah, embeh itu hendak ditangkap, yalah, nak, alih orang nita. Nah, berarti yang paling tepat pilihannya nama nenek. C. Iya, C. Mengubah benda yang tadinya bergerak menjadi... Dian tuh bulanya pacaran ditangkapnya oleh yang berbaju pink, toh. Cowok berbaju pink. Bila bulanya ditangkap oleh si cowok yang berbaju pink, nah, jadi bendanya menjadi ber... Eh, menjadi... Diam. Iya lah. Paham? Paham. Lanjutkan soal nomor tiga puluh satu. Mana kabarnya? Padang. Kabar. Dah. Nah. Nomor tiga puluh satu. Di situ ada seseorang yang sedang bermain. Piano. Piano. Nah. Piano. Agar dihasilkan suara bernada tinggi pada alat yang tampak pada gambar tersebut, adalah dengan cara... A. Menekan tuts dengan kuat. Tuts, tuts. Tuts itu nakanya ya, yang dipicik, toh. Tutsnya, toh. Ini yang dipicik-piciknya, toh. Putih, toh. Ya, betul. Sekali yang putih, toh, 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 toh. Tuts, dengarannya yang dipicik, toh. Tuts. Gila, semakin gejang dia memicik, semakin nyaring. Apakah seperti itu? Atau B. Mengendorkan dawai. Dawai itu apa, Bok? Dawai itu tali yang di belakangnya, toh. Tawam lah. Nih, di dalam sini nih, kawadi buka, nakai. Di dalam nanggana, toh-tutuh, kawadi buka. Nah, di dalam situ. Tawai, tawai, tawai. Ada tali, tali-talinya, toh. Bila dipicik, toh-tutsnya tuh, talinya tuh. Talinya ini tuh, nang maulah. Bebunyi. Nah, mencanginya. Mengencang di kimus tuh. C, banderkan tuts dengan lemah. D, mengencangkan dawai. Akhirnya, nang lebih tepat. Apakah dengan pinjaman cik, toh-tuts? Eh, apakah dengan cara memicik, toh-tuts dengan, bila segencang-gencangnya memicik, toh-tuts akan berbunyinya rindu? Tidak. D, kak. Jadi, nak, kakai tuts itu, maksudnya ditekan. Ini apa bunyi, ayah, kakai tupang bunyinya. Sampai. Nah, tapi. Makanya ada di situ bubukaannya, loh, kakai nak. Dibuka, dikencangkan dawainya, supaya tutsnya pas bunyinya. Peng, peng, peng. Nah, jadi yang lebih pas, itu adalah mengencangkan dawainya. Yeay, bujur. Yeay. Ya. Nomor 32. Apa toh, nomor 32? Nah, kira-kira ini gambar, napa ya nak? Ada gambar jendela. Dibias, kok? Eh, nembus, toh. Ada gambar jendela, lena, kakai. Kembali itu ada cahaya yang masuk ke dalam ruah. Kalau melihat gambar itu, di situ ada jendela. Embeh itu masuk ke dalam ruangan. Nah, mana yang lebih pas sifat cahayanya, nih, kalau menurut gambar itu? Kira-kira yang mana, ya? B, atau A, atau C. Aduh, bingung. Kalau ada kata-kata dibiaskan. Dibiaskan tuh napa, nak? Artinya napa, nak? Dibiaskan tuh, nak? Dibiasakan tuh, maksudnya dibelokkan. Latiha, kan pulpennya kayak bebelok, kayak patah, ini, lo. Nah, jadi apakah di sini ada sifat pembelokan cahaya adalah nak? Sekadar ada lina, nih. Berarti bila ada kata-kata dibiaskan, itu salah. Berarti pilihan B lawan C, salah, udah. B, itu ada pulang pilihan diuraikan. Diuraikan tuh berarti diunapain, nak. Sifat cahaya diuraikan kayak apa, nak? Maksudnya, nak. Ada tahu? Diuraikan. Pian suara lah, nak melihat pelangi. Pernah. Nah, pelangi itu adalah cahaya yang diuraikan. Menjadi warna-warna nang mijiko hibiniu. Atau mijiko hirulangu. Nah, apakah di sini ada terlihat pelangi, nak? Ada. Ada, kata. Jadi, mana buktinya kalau cahaya merambat lurus dan menembus benda bening? Coba lihat, jendela itu kan terbuat dari kaca. Kaca. Ya, ada. Terus cahayanya dapat masuk dan apakah cahayanya zigzag atau berbelok-belok? Tidak. Cahayanya lurus, iyalah. Enggak. Nah, berarti pilihan yang sangat tepat adalah? Ah, iyalah. Iya. Tiga, tiga. Terus soal nomor tiga puluh. Tiga. Nah, di sini terdapat sebuah rangkaian listrik. Tunggu sebentar. Saklar empat. Jika saklar empat. Nah, nah, nah. Adang lo. Bo. Kenapa, bo? Ii, nah. Ini error HP-nya, nah. Adang lo lah. Nah. Iya, nah. HP-nya pang juga. Nah, perhatikan nomor tiga puluh tiga. Saklar empat di mana? Dapatlah udah saklar empat mencari. Jawabannya empat. Saklar dua, saklar tiga, saklar empat. Jika saklar empat dibuka. Dibuka saklar empat. Apa itu? Nah, dibuka saklar empat. Saklar lain ditutup. Titik A, mana A? D. D hubungkan ke C. A hubungkan ke C. A, C. Udah, bo. Dan B dihubungkan ke D. Ini, ini. Nah, tersambung. Elah? Enggak. Maka yang terjadi adalah? C dan D. Maka yang terjadi. L10 dan L8 mati. Nah, kira-kira lampu mana yang menyala? L6, L7, L3, L5, L1, L2. L10, L8, L5. Kita perhatikan. Lampu 1, lampu 2, lampu 3, lampu 4. L4, lampu 5, lampu 6, lampu 7. Jelas sudah aman, ya Allah. 10, Pak, bo. Jelas sudah aman. Yang jadi pertanyaan adalah lampu 8 dan lampu 10. Lampu 10 nyala, lampu 8 mati. Yalah, bo. Yalah. 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 Nah, sekarang kita perhatikan pilihannya. Kan itu. Nah. Lampu yang mana tadi yang padam? 8. Yang lainnya? A. Betul. Pilihannya nama-nama? C. Iya, C. Yang padam hanya lampu adalah? 4. Lampu yang panik. Lampu yang panik juga menyala. Lampu yang panik. Lampu yang panik. C, betul. 34. 34. Perhatikan ciri-ciri palanit berikut. Lampu. Ciri-ciri tersebut diminta kemana? Hei. Sekarang. Nah. Be. Sekarang. Ketauan deh, Bu Eh. Jawabannya. Mulut, Kak. Satu memiliki besi cincin. Dua, terdiri atas gas yang berputar. Tiga, memiliki rotasi berlawanan arah gerungiat. Empat, berwarna kebiruan. Saturnus. Dan yang bisa memiliki cincin langsung bepadah itu Saturnus. Karena yang memiliki cincin itu sebenarnya dimulai dari Saturnus, Uranus, dan Saturnus. Tiga, planet tersebut. Uranus. Memiliki cincin. Tapi tidak senampak, tidak sejelas yang dimiliki oleh Saturnus. Tapi yang perlu pian garis bawahi, ciri nomor tiga. Tiga, memiliki rotasi berlawanan arah jarum jam. Uranus. Neptunus. Ingatlah nak, ini rotasinya lain pada yang lain, planet ada dua. Satu, planet apa? Uranus. Uranus. Langkah dua. Saturnus. 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 Venus. Iya, Venus dan Uranus. Venus dan Uranus. Yang memiliki, apa namanya, rotasi berlawanan dari planet yang lain itu ada Venus dan Uranus. Nah, berarti kan antara C dengan D. Terus kembalikan lagi ke kiri yang nomor satu, memiliki cincin. C yang bisa cincin. Yang bisa cincin tadi kiri ibu mulai Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Nus berarti pilihannya menenak. C. 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 35. Wow. Nah, itu ada gambar. Nomor 4 lah. Nomor 7 jarangnya. Planet apakah yang ditunjukkan oleh nomor 4? Ibu Butakun, nomor 8. Planet apa? Markurius. Markurius, Bob. Nomor 8, Merkuri. Markurius. Nomor 7. Venus. 6. Bumi. Bumi. 5. Mars. 4. Jupiter. Jupiter. Berarti Jupiter. Dulu nomor 4, kita catat. Yang ditakunakan, nomor 4 dan? 7. 7. 7. Nomor 3, Satur. Nos. Nomor 2. Lutonus. Lutonus. Uranus. Nomor 1, Nutlaus. Yang nomor 7 ini apa, nak? planet terpanas. Anu. Venus. 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 Penang. Planet terpanas di dunia, bintang terjumpa. Apa? Sebutkan masing-masing dua ciri benda langit nomor 4 dan nomor 7. Nomor 7, planet terpanas. planet terpanas. Apa lagi? Dijuluki bintang ke jorah. Iya. Nah, nomor 7, Pang. Planet terbesar. Planet terbesar. Nampak lagi. Planet. Selain terbesar, nampak Jupiter. Kau buat dari gas. Kau punya 17 satelit. Iya. Nang. Han, olip salim menyahut. Syahut, menyahut. Terus nomor 36, perhatikan. Piji. Matahari, bulan. Eh, matahari, berikut ini. Ini yang menunjukkan gerhana bulan penumbra. Nah, penumbra. Dek. Penumbra itu berarti napa? Sebagian. Sebagian. Iya, sebagi. Ya. Sebagian berarti tidak berada pada bayangan matahari. Yang membuat gerhananya sebigian, ya lah. Sepenuhnya, ya lah. Enggak. Sebagian berarti tidak berada pada bayangan matahari. Eh, matahari, bumi, bulan. Eh, matahari, bumi, bulan. D, bumi. Kenapa? Bumbra. Tata. Gerhana bulan, tau. Tata. Nangce, gerhana. Matahari. Cincin. Iya. Iya, cincin. Eh. Tau lah. Bumbra, lo. Amundir, Pang. Bulan sebagian. Iya. Atau sebagian. Jadi jawabannya? D. Iya, D. Betul sekali. Betul sekali. Betul sekali. Bumi berputar pada porosnya disebut napa? Rotasi. Iya, rotasi. Kalau bumi berputar mengelilingi matahari disebut napa? Repolusi. Nah, yang nomor 37 ini napa yang ditakunakannya, Tih? Rotasi ke revolusi? Kecuali. Rotasi. Rotasi ke coole. Kecuali pulang. Nah. B. H. B ujelana udah. C. C. C atau B. C. C atau B. Eh. Ujur-ujur. Pastikan jawaban Anda. Cain lagi memikirkan dulu, B. Nah, kita perhatikan pilihannya. Pembelokan arah angin dan arah arus laut. Karena bumi berotasi searah dengan arah putaran jerom jam. Apakah benar? Salah. Benar. Benar. Itu akibat dari rotasi itu. A. Yang A itu benar, rotasi. Tapi yang dicari di sini kecu, A. Kecuali. Terjadinya siang dan malam karena dua bagian bumi yang sebagian menghadap matahari dan sebagian negeri membelakang matahari. Benar juga. Ini ciri rotasi. Yang ketiga, C. Terjadinya gerak semu tahunan matahari antara garis balik utara katolisiwa dan garis balik selatan. Itu revolusi. Semu tahunan. Nah, itu kenapa ya? Revolusi. Revolusi. Betul. Kalau yang D. Pemempatan kutub dan penggembungan di daerah katolisiwa karena kemiringan sembuh bumi sebesar 23,5 derajat. Ini juga rotasi. Berarti yang revolusi yang kecuali ini. Jadi jawabannya namanya? D. Ah. C. Iya. C. Betul. C. C. Nah, perhatikan di situ gambar. Siklus air atau daerah air. Nah, perhatikan. Nomor 2 dan 5 disebut apa? Ayo. Dua itu awan. Dua, lima. Lima-nya tanah. Tidak tahu. A, B, C, D. Apa yang benar? Yang ditanyakan dua dan lima. Lima itu tanah, dua itu tanah, dua itu tanah. Ngak ada salah. Benar. Benar. Coba pian buka pian buka pang, Nek. Google. 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 Ayo buka dulu lah, Nek. Ayo, kenapa pun? Penyerapan, 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 penyerapan air di dalam tanah. Sudah hujan, banyak. Masukkan ke dalam tanah. Nah, mulahnya. Bila nomor lima itu penyerapan air tanah. Nah, bila yang nomor dua, penguapan. Penguapan. Inflitrasi. Nah, berarti pilihannya adalah... Nah, dip, 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 jiru, weh. Kenapa pilihannya, Lan? D. Salah. D. Salah. Transpirasi dan infiltrasi. Salah. Salah, Kamau. Mula-mula begini. Itu ada air yang di dalam tanah. Yang nomor lima itu air tanah. Misalnya kan kita hujan kalau, Lan. Imbah hujan kan airnya meresap ke dalam tanah. Kemudian masuk menjadi air tanah. Ya, Nam. Ya. Yang nomor lima itu. Imbah itu ada juga, Nang. Gugurnya ke laut. Tuh, di lautan. Ada juga pulang, Nang. Eh, bukan. Imbah itu air tadi, air yang di dalam tanah tadi, diserap oleh tumbuhan. Kemudian, tumbuhan tadi menguapkan airnya. Naik menguap air menjadi nomor dua, terbentuk awan. Sama yang di laut, naik menguap. Nomor satu, membentuk awan juga. Kemudian, awan tadi akan berarak, berhengkup-hangkupan, terjadilah nomor tiga ke nomor empat. Nah, awannya mengugurkan air atau terjadi hujan. Paham, Lan. Naksiklusnya. Bila hujan masuk pulang ke tanah banyunya, jadi air laut. di tanah banyunya, di tanah banyunya. Iya, betul. Jadi, seperti itu. Silahnya. Jadi, jawabannya D. D. Nah, sekarang nomor tiga puluh sembilan. Nomor tiga puluh sembilan. Ada organ pencarnaan. Nomor satu itu apa nakarannya? Oh. Lambung. Lambung. Pisang. Pisang. He. Nomor tiga. Hati. 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 Ay, hati. Hati ayam. Nomor dua. Nomor tiga puluh sembarannya. Cairan. Kankreas kayaknya lah. Nomor lima. Khusus. Salus. Iya. Khusus salus. Nomor empat. Khusus besar. Khusus besar. Khusus besar. Nomor enam. Anam. Down. Down. Tuliskan 4 enzim pencernaan yang diproduksi organ yang ditunjukkan oleh nomor 1 dan 3 Lambung lawan hati Nomor 1 Nomor 1 Nomor 1 Nomor 1 dan nomor 3 Perhatikan Nomor 1 itu adalah lambung Lambung itu ada 2 enzim yang terdapat pada lambung Satu enzim pepsin Enzim pepsin nak Yang kedua Renin Nih Nih Iya Satu pepsin Dua renin Kenapa nih itu pepsin Pipsin Oh iya Pipsin itu ya Lain Enzim pepsin itu napa Kalau itu pepsin Lain Pipsin Mengubah napa menjadi napa Ayo boleh dibuka bukunya Makasih buka buku Ibu padahkan udah nah Istirahatlah 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 Nah ibu padahkanlah Pipsin itu mengubah protein menjadi keton Kalau randing mengubah protein susu menjadi piton Sederhana Nah terakhir nomor empat puluh Supaya lakas Kitalah Satu mat ibu minta waktu naklah Nomor empat puluh Berdasarkan ngeber di atas Perpindahan panas yang terjadi Nomor satu, dua, dan tiga Nomor satu Kondoksi Nomor dua Radiasi Nomor tiga Kondoksi Betul Nah Sampai disini dahulu pertemuan kita Salah hilang mohon maaf Apabila ada pertanyaan silahkan tanyakan di grup Ibu Akhiri Dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Keluar Tidak Satu Berapa eh? I eh